Intro Kita tahu Ketika Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quranul Karim Ketika para sahabat menghatamkan Al-Quranul Karim Ketika kita Membaca para salafus soleh Yang hatam 3 hari sekali, 3 malam sekali Ada yang 7 malam sekali Mereka faham bahasa Arab Mereka ngerti dengan apa yang mereka baca Sehingga itu juga yang menjadi motivator dia Terus membaca Al-Quranul Karim Makanya sampai Uthman mengatakan Kalau hati kalian bersih Kalian tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quranul Karim Dengan kalam Allah Akan terus membacanya Kemudian kalau ditanya Mana yang lebih utama menghatamkan Al-Quranul Karim Tanpa kita mengetahui artinya Atau kita membaca Al-Quranul Karim Dan memahami artinya Tentunya kondisinya ketika Antum membaca Al-Quran Usahakan Antum memahami artinya Artinya ada kondisi Mungkin Antum baca Al-Quran ya Baca ayat-ayatnya Terus nanti Antum lelah, Antum capek Antum baca tafsirnya Sehingga Antum dapat double Yang pertama dapat hadiah Yang kedua dapat hidayah Dari mana kita dapat hadiah Dari huruf-huruf yang kita baca Jadi kalau ada orang membaca Al-Quranul Karim Tanpa tahu artinya Dia dapat hadiah Sudah disampaikan oleh Nabi Bahwasanya Yang baca satu huruf dari Al-Quranul Karim Dapat satu kebaikan Satu kebaikan Allah lipatkan jadi sepuluh kebaikan Jadi sepuluh Satu jadi sepuluh Satu huruf Baca Alif, Lam, Mim Itu bukan satu huruf Kata Nabi SAW Tapi Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Kau dapat 30 kebaikan Sedangkan kita tahu Pendapat yang benar Tidak ada yang tahu Artinya Alif, Lam, Mim Tidak ada yang tahu Itu pun kita dapat pahala Maka kalau kita membaca yang lainnya Tanpa mengetahui maknanya InsyaAllah kita tetap dapat hadiah Dapat pahala tadi Tapi untuk dapat hidayah Engkau perlu memahami artinya Maka nasihat anda Silahkan engkau punya waktu Dibagi waktunya Ada waktu untuk Membaca Al-Quranul Karim Ada waktu membaca tafsirnya Ini kesempatan jamaah Artinya Hatam Al-Quranul Karim Dan hatam tafsirnya InsyaAllah Hada Wallahu'alam Bis Sohab